Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Ide jualan lauk mateng lagi Kali ini menu yang kujual Ada oseng paru kecap 3000an dan tumis daun singkong 2000an, ini per sekali makan Aku jual murah aja 3000 dan 2000, auto laris manis Di serbu ibu-ibu yang gak sempet masak Yang penasaran gimana aku bikinnya Langsung aja yuk ke cara membuatnya Barat pertama yang aku bikin ada tumis Paru cabai hijau, disini aku udah siapin Setengah kilo paru, sudah aku Aku rebus sampai empuk Kemudian untuk bumbunya ada 10 siung bawang Merah, 9 siung bawang putih 2 buah cabai merah besar Dan 1.4 cabai hijau besar Lada bubuk, tomat, lengkuas Daun salam, nah bahan selanjutnya Disini aku siapin juga untuk kecap manisnya Pertama-tama kita siapin pisau Dari ID Life, kita potong-potong Dulu parunya tipis-tipis seperti ini Lakukan semua hingga selesai Nah ini parunya setelah aku rebus itu Aku diamkan dulu di kulkas supaya gampang Dipotong ya, kemudian kita akan Iris-iris untuk semua bumbunya Kita iris tipis, bawang merah, bawang putih Cabai rawit dan cabai hijau besarnya Lakukan semuanya hingga selesai ya Nah karena ini untuk dijual Jadi aku bikinnya itu tidak terlalu pedas Takutnya ada-ada kanak yang makan Lalu tomatnya kita potong kasar juga Lakukan semua hingga selesai Untuk cabai hijaunya Aku juga potong-potong kasar kayak gini Nah kalau udah semua bahan dipotong-potong Lanjut kita akan Menumisnya ya Disini kita geprek juga lengkuasnya Dan siapin daun salam Panasin secukupnya minyak Kalau minyaknya udah panas Kita goreng sebentar parunya Sampai setengah kering Gak perlu terlalu sampai kering banget ya teman-teman Kayak gini Nah kalau udah mulai setengah kering Langsung aja bisa kita matikan api kompor Kemudian parunya ini akan kita angkat Kemudian kita tiriskan Langkah selanjutnya Setelah paru selesai digoreng Kita akan menumis bumbu tadi Yang sudah kita siapkan Tumis bawang merah Bawang putih Langkuas Daun salam Dan juga tomas Serta cabai rawit Untuk percabai hijaunya Kita masukin Kalau bumbunya Udah setengah layu Abis itu masukin juga Secukupnya lada bubuk Diaduk semuanya Sampai tercampur Kalau bumbunya udah mateng Baru udah masukin Garam Penyedap rasa Dan baru udah masukin Paru tadi Yang sudah kita goreng Setengah kering Kemudian kita aduk Sampai tercampur rata Dengan bumbunya Setelah itu kita bumbui Pakai kecap manis Dan juga saus tirap Nah setelah itu Kita aduk lagi Sampai tercampur Jangan lupa buat Dikasih sedikit air Supaya bumbunya itu Lebih meresap Temen-temen Dan jangan lupa buat Dicip dan dikoreksi rasa Hingga rasanya pas Oke disini aku tambahkan Penyedap rasa Pokoknya aku Bumbuin sampai Dia itu gurih Sedap dan enak Supaya Pembeli dan pelanggan itu Nggak kecewa ya Dan tetap suka Dimasak Diungkep sebentar Sampai bumbunya meresap Kalau udah kayak gini Ini udah mateng Langsung aja matikan Api kompor Dan siap kita hidangkan Atau didinginkan dulu Baru kemudian kita kemas Nah ini oseng paru cabai Ijo nya udah selesai Aku bikin Ini udah enak banget Aku tunggu dingin dulu Baru kemudian Mau aku kemas Sekarang kita bikin sayurannya Untuk sayur hari ini Ada tumis daun singkong Ada lima ikat daun singkong Sudah aku petik Untuk bumbunya itu Simple aja Cuma pake bawang merah Bawang putih Cabai Tomat Rebon Dan juga lengkuas Untuk semua resep lengkap Aku akan sudah tuliskan Di description box ya teman-teman Nah pertama-tama Didihkan air Lanjut kita kasih garam airnya Atau baking soda Karena kebetulan gak ada Aku skip ya baking sodanya Tujuannya biar tetap ijo Disini aku rebus dulu ya Daun singkongnya Sampai empuk dan mateng Kalau udah mulai empuk dan mateng Langsung aja Matikan api kompornya Dan ini siap Buat kita angkat Setelah itu tunggu dingin Diperas Lalu daun singkongnya Bisa dahi kita potong-potong Seperti ini Lakukan semua hingga selesai Dipotongnya itu kecil-kecil aja Supaya gampang dan enak makannya Untuk bumbunya Disini mau aku chopper Dan haluskan aja ya Bumbunya ada bawang merah Bawang putih Cabai Disini aku blendernya Pake chopper dari ID Life Mata pisaunya super tajam banget Ini hitungan detik Udah halus loh bumbu aku Kalau udah sisihkan Dan ini tomatnya Mau aku iris-iris aja Dirajang kayak gini Lanjut Kita akan cuci bersih Rebon Lalu kita sangrai dulu Kayak gini Sampai rebonnya itu mateng Kalau udah Kita angkat Dan sisihkan Lanjut panasin secukupnya minyak Kita tumis bumbu tadi Yang sudah kita chopper Sampai mateng dan wangi Masukin juga Irisan tomat Langkuas juga Setelah itu Kalau bumbunya udah mateng Baru deh masukin Garam penyedap rasa Lalu masukin daun singkong tadi Yang sudah kita iris-iris Nah setelah itu Masukin juga rebon Semuanya sudah kita sangrai Diaduk semuanya Sampai tercampur merata Dan dikoreksi rasa Hingga rasanya pas Dan ini siap deh Buat dikemas Aku siapin dulu Plastik OPP Ukuran 9x30 Langsung aja dikemas Untuk aseng parunya Harga Rp3.000 Aku kasih kurang lebih 2 sendok ya Jadi lumayan worth it banget Jadi pas Masih balik modal Karena di video sebelumnya Banyak banget yang protes Disini aku cuma Kasih ide jualannya aja Untuk harga itu Bisa ditentukan kembali Ke harga bahan makanan Di daerah temen-temen ya Dan sekarang aku kemas juga Untuk yang oseng Daun singkongnya Dikemas ini kurang lebih 3 sendokan lah ya Untuk harga Rp2.000 Ini porsinya tuh Buat sekali makan Temen-temen Jadi Porsi pas Untuk satu orang Dan jangan lupa Buat kita kasih lebar harga ya Supaya makin menarik pembeli Dan juga pembeli tuh Gak bingung Dan gak tanya lagi Harganya berapa Dan ini untuk oseng daun singkongnya Udah selesai aku bikin Rp2.000 Dan untuk oseng parunya Aku kasih harga Rp3.000 Auto laris maris banget Di serbu tetangga sih Oke temen-temen Ini dia ya hasilnya Ide jualan lauk mateng Alah aku udah selesai aku bikin Rasanya ini enak-enak banget Anti gagal Dan auto laris terus Kalau tiap hari jualan Jadi wajib dicoba Resetnya di rumah ya Semoga terinspirasi Oke temen-temen Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!